Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga babnya, bab nomor 27 Pada bab nomor 27 ini, Imam Bukhari itu menjelaskan babut tanawubi fil ilmi, bergeliran dalam menuntut ilmu atau bergantian di dalam menuntut ilmu Kau muslimin rahimahkumullah, maksudnya begini Majlis ilmu itu terkadangkan ada yang dilakukan setiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, tiap hari pun majlis ilmu Nah, sementara kita, para penuntut ilmu terkadang ada yang tidak bisa menghadiri majlis ilmu setiap hari Mungkin karena kita petani, misalnya hari Minggu kita ngaji, hari Senin bagian kesawah, Selasa kesawah, nanti Rabu bisa ngaji lagi Atau kita pedagang, misalnya Senin bisa ngaji, Selasa tidak, Rabu tidak, gemis baru bisa lagi Nah, pada orang-orang yang tidak bisa tiap hari menghadiri pengajian atau majlis ilmu Maka ada baiknya bergantian dengan tetangganya, misalnya, atau dengan temannya, misalnya, atau dengan siapa Misalnya kita bertiga nih, bertetangan bertiga Ya sudah, nanti hari Minggu kamu yang datang ke pengajian Ustadz Anu Nah, nanti hasilnya kita berdua kasih tahu Nah, akhirnya begitu Nah, nanti hari berikutnya, hari Senin, giliran si B yang menghadiri pengajian Nanti hasilnya kasih tahu pada kita Nah, istilahnya begitu Jadi, istilahnya kata, tiga orang ini ngaji tiga hari sekali Nah, maksudnya begitu Nah, tapi kalau bagi orang-orang yang bisa hadir setiap hari, beda ceritanya Nah, yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari itu seperti itu Penuntut ilmu, pencari ilmu si Yogyanya tidak melepaskan sedikitpun tentang kemungkinan dia untuk menimba ilmu, untuk menghadiri majlis ilmu Kalau terpaksa tidak datang, harus dicari metode lain Supaya meskipun dia tidak bisa datang ke majlis ilmu Tetapi isi dari pengajiannya kita masih bisa mendengarkan Nah, seperti yang disini diceritakan pada hadis nomor 89 Disini Saidina Umar itu bergantian dengan tetangganya dari sahabat Ansor Yaitu yang bernama Idban bin Malik Jadi kira-kira begini Saidina Umar dengan Idban bin Malik Tangganya itu punya perjanjian Kalau hari ini bagian Saidina Umar yang menghadiri majlis Rasulullah SAW Maka nanti ketika pulang ke rumah Saidina Umar ini menceritakan apa yang diajarkan Rasulullah Apa yang terjadi di majlis Rasulullah Pokoknya semua hal yang bisa dikatakan Saidina Umar Harus diceritakan kepada tetangganya yang bernama Idban bin Ansor Nah, besok lagi giriran Idban bin Ansor yang menghadiri majlis Rasulullah SAW Begitu pun nanti kalau pulang Idban ini punya kewajiban menceritakan apa yang terjadi di majlis Rasulullah SAW kepada Saidina Umar Terus begitu bergantian lah Hari ini Saidina Umar yang menghadiri majlis Rasulullah Besok tinggal Idban Besok Saidina Umar akhirnya besok diganti terus Karena apa? Karena Saidina Umar itu seorang berdagang yang tentu punya kesibukan untuk berdagang Sehingga ketika ada celah bergantian dengan Idban Saidina Umar tidak melewatkan sedikitpun dari pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW Nah, hingga pada suatu ketika itu Idban pulang dari majlis Rasulullah SAW Kemudian istilahnya menggedor pintu Umar Beruruk, ada suatu yang penting mengatakan Ada kejadian yang besar Apa kejadian yang besar itu? Ada kejadian yang besar Ada kejadian yang besar Nah, pada hari ini tidak diceritakan apa itu kejadian yang besar dan sebagainya Nah, mendengar berita yang mengejutkan itu Kemudian Saidina Umar itu masuk ke rumah Hafsah Hafsah itu umil mu'minin yang juga putri kandung Saidina Umar Saidina Umar berkata Apakah Rasulullah SAW mentalak istri-istrinya? Said Siti Hafsah atau Hafsah binti Umar menjawab Aku tidak tahu Kemudian Saidina Umar pun pergi menjumpai Rasulullah SAW dan bertanya Apakah anda mentalak istri-istri anda? Rasulullah SAW menjawab La, fakultu maka Umar Kemudian berkata Allah Buakbar Nah, cerita-cerita begitu Jelas ya Nah, saya bacakan hadisnya secara lengkap Hadis nomor 89 Sasana Abul Yaman Akhbarona Suaib Ngani Zuhri Kola Abu Abdillah Wa kola Ibn Wah bin Akhbarona Yunus Ngan Ibni Syihab Ngan Ubaidillah bin Abdillah bin Abi Taurin An Abdillah bin Abbas Ngan Umar Kola kuntu ana wajarun li Milal Al-Shori Fibani Umayyah Bin Zaid Wahiya min awalil madinah Wa kunna natanawalu Al-Nuzula ala Rasulullah SAW Yang zilu yauman Wa ang zilu yauman Fa ida nazal tuji'tuhu bi khobari Dhalikal yaumi minal wahyi wa wairihi Wa ida nazala fa ala misra dhalika Fa nazala sohibil al-ansariu yauma Naubatihi fa doroba Babi dorban syajidan Fa kola At-Tamma huwa Fafazi'atu fa khorajdu ilahi fa kola Khod hadasa amrun azimun Kola Fadakhultu ala hafsa Fa idha hiya tabegi Nah Mendengar kabar yang Mengejutkan Kemudian Sayyidina Umar Masuk ke rumah hafsa Ternyata Siti hafsa itu Sedang menangis Lalu Umar bertanya Tolak Tolako kunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mentala kalian Fako kola Kemudian hafsa menjawab La adri aku tidak tahu Tumma dakhultu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Sayyidina Umar Masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakultu wa anako imun Kemudian Sayyidina Umar bertanya Dan beliau dalam keadaan berdiri Atol laktanisa akakola La fakultu allahu al Allahu akbar Nah Kau muslimin rahimahkumullah Ketika menjelaskan hadis ini Penulis Syarafad Thulbari Imam Ibn Hajar al-Asqolani Menjelaskan bahwa hadis ini Mengandung tiga faidah Yang pertama Boleh berpegangan Kepada Hadis Ahad lah Khobar Ahad gitu kan Dan beramal dengan hadis Mursal sahabat Yang kedua Seorang penutut ilmu Tidak boleh lalai Dalam memperhatikan perkara Yang terjadi Di masa hidupnya Yang ketiga Syarat hadis mutawatir Hendaklah beritanya Dinukil oleh para perawi Yang bersifat konkret Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innak anta sami'ul alim Watub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ilanta Astagiru kawa'atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa